Halo semuanya balik lagi sama gue in game jadi ya kita akan mencoba Tsubasa dan disini udah pinjam akunya Yun thank you Yun udah minjemin akunya karena dia dapat bahasa sedangkan akun menutama saya tidak apa sih Oke langsung aja dicoba disini dan ya untuk formasi disini gua akan coba formasi yang dalam tanda kutip disini mendekatkan bahasa dengan Misaki yaitu 3241 dari ya ini form yang paling mendekatkan 2M ini ya masalahnya ya sedangkan ya ada juga sih 3142 cuman enggak ada 3241 aja deh deh kita coba aja langsung disini sudah ditemani oleh Andrew thank thank you Andrew sudah pakai akun saya pastinya waduh malah reloading mau juga ini ya saya ya udah Oke kita kurus dikit nggak perlu hotline hotline dah ya kita fokus coba dapetin posisi yang enak buat dia anjir aido akun gua emang pakai bonai sih 20 sih Aduh oke kena sama bahasa kita akan lihat satunya juga nanti ya Oke kita kasih disini aja kita misalnya tuh lumayan deket tuh hitungannya tapi ya gitulah ini pas seharusnya dibiarkan sih sama Andrew yep thank you Andrew mantap Oke kita coba dulu karena satu-satunya yang cukup enak lah ya untuk ngasih highball ya Zedan sih masalahnya sih sisanya enggak ada Pak gitu loh kayaknya jaraknya segini pasif anjir mati loh mati loh ini pas jarak satu karambol pemain lah ya silahnya satu karambol satu buletan pemain lah kira-kira masih mati loh harus lebih deket lagi kali ya coba ya coba sini aduh malah dapat lowball ini sih susahnya sih subasa masalahnya pasifnya cuma untuk hangballnya cuy andaikan untuk semua shoot ya mungkin agak agak mendingan cuy oke nah ini nyala nih ini nyala nih anjir ini dikit aduh deket barus deket banget sih itu hitungannya guys susah sih ini pakenya sih jujur aja susah sih gue sampe lupa lihat statnya loh 100ribuan ya tadi ya dengan momentum 700 untuk gila sih jujur gila sih momentum 700 sih gila sih ini dibawang 77 ya uh 800 dikalkulasinya wah semua keeper mati sih mau Genzo mau Mori Mori itu di 600an kalau nggak salah sedangkan Genzo juga 600an sih mereka ngandelin warna untuk ngelawan scorer-scorer lain trut eh di luar Napo ya di luar Napo dan juga PR ketika lowball tapi lawan eh support lain tuh eh ya kenapa kalau basah gua mundurin ya gue pengen dapet basah padahal ya lupa coy oke ini tersetap aja deh tekel hehehe nggak jadi hehehe apa asing dong dia tadi ya apakah Andrew akan menyerang wuhu dimacep sama Aoi malah uh Aoi gede banget ya gede gue jadi pengen deh Aoi ini akun utama karena juga marking sih sebenarnya malah dapetnya yang full ya nggak jelek juga sih tapi ya nggak bisa dipakai DNC juga hehehe oke oke lanjut susahnya ya jujur eh bahasa ini kalau eh nanti kita akan lihat ya dribble pass tackle interceptnya cuman posisi misakinya cuy yang jadi susah cuy kalau gue taruh di revoul gue yakin lebih susah lagi tuh yakin gue apa kita coba ya asli bingung sih jujur aja karena ya ya gitu masalahnya bener-bener harus dan dan ribetnya lagi ya subasa itu nggak ada highball request guys bahkan highball request 80% gitu nggak ada cuy jadi kalau udah deket nih sama Misaki tapi lu nggak dapet highball nggak 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 bisa susah jadinya gitu loh kalau kayak Sinato aja kan masih dapet highball request gitu loh walaupun memang tidak sekuat sebasah ya sebasah sih kuat banget memang jujur aja ketika dapet highball dan deket Misaki tapi masalahnya tanpa highball request ngedeketin Misaki udah susah nih ya kan ngedeketin Misaki udah susah tapi ya itu taruh DM apa kalau enggak sih kita tuh nggak bisa sih harus gimana ya formasi yang enak ya coba kita taruh samping ya kita coba guys apakah bisa kita taruh di samping seperti ini ini dari Andrew yang start terang duluan Andrew bahasanya gue tarik lagi lupa katas-katas besar oke ya ini Misaki Easy Win ya ini salah satu opsi sih misalkan kalian nggak punya Misaki baru ataupun misalkan lain-lain Misaki Easy Win itu ketika kalian nebak bener itu masih kuat cuy wuiz bagus yang lupa sih oke lowball pick up block skill utamanya tapi Kenan Volley cukup sih oh iya gua harusnya pakai skillnya Izawa ya biar terkura staminanya lupa lah murah oke di shoot aja ya ini pakai sih kok pake si siapa dari Genzo ya ya weh Genzo mah no hope sih oke oke kita buat nyerang aja biar kita bisa lihat dribble pasnya bahasa segala macem ya biar bisa kita lihat startnya oke lah hasilannya oke sini lanjut kita coba matchup ya nanti ya si bahasanya usahakan negangan dari revoul biar nggak hotline ya nah ini enak nih kita kasih bahasa coba ya matchupin sama si Pierre ya ngakir aja kalau sama Marsu eh bahasa itu block cancelnya cuma satu ya jadi hati-hati ketika kalian kalian matchup sama Marsu segala macem terutama di flying walaupun saatnya gede banget memang tapi bahaya sih beresiko beresiko Oke uh ini tanpa apapun ya ya di mid dan vital sih memang tapi gede sih uh anjir memang mungkin pastinya lebih gede Sester Sester kan di 100 belasan kan bahkan bisa 120 ketika di hotline tapi jujur eh kita lihat skill pasnya btw kita lihat dulu deh Astagfirullah udah skill pasnya intinya jelek guys kalau si Sester itu kan eh dari segi Allah akbar eh si Sester itu dari segi eh pasti memang lebih gede tapi memang dribblenya agak kurang sih ya kita coba lagi kita coba lagi misalkan di samping nih apakah lebih mudah atau justru makin mempersulit ini kayaknya makin mempersulit sih di tengah aja tadi susah coi hitungannya coi ini lagi di samping kecapin aja deh biar kita enak ngepasnya tuh Misaki segitu anjir masa kita kasih kasihnya disitu kan biasanya kalau pas ini kayak sekarang nih gua taruhnya di depannya dia kan gua taruhnya di depannya dia cuy enggak mungkin gua taruh di belakangnya dia biar deket Misaki gitu kan ya terkena jarak malah malah susah pakenya kan tuh nggak nyala anjir Astaga basah-basah susah sih jujur ini basah secara untuk support ya untuk support sih bagus banget jujur aja tapi untuk nge-shoot susah sih Pak susah sih jujur aja terlalu susah sih anjir Oke ini dikasih sama Andrew ini mungkin salah satu cara sih guys ya ini mungkin salah satu cara gua nggak bilang ini satu-satunya cara ya tapi ini salah satu cara yaitu adalah kalian harus pakai Misakinya terus-terusan untuk sampai ke depan kemudian Misakinya kalian stun nah misalkan kayak gini nih ya ya pastinya nebak benar dulu nebak-nebak benar dulu ya nggak langsung dipas gini sih tapi kalian intinya stun Misakinya di depan habis itu ya kalian tunggu basahnya sampai ke posisi yang enak untuk pesut bangun-bangun lagi basah anjir anjir sebelum dulu itu satu-satunya cara sih kayaknya sih bebas kalian misalkan mau pakai Misaki Zewin kalian bisa lihat tadi attacknya juga masih 80 ribu kan enggak kecil-kecil banget terus bisa pakai Misaki baru pastinya Misaki baru ya oke lah ya bukan yang jelek banget juga masih bisa dipakai kok nah satu-satunya cara kayak gitu Allah akbar terdapatnya lowball Astaga ini stabilannya nggak cukup ini kalau gue trap-trap terus Astaga udah sampai bocor ya kayak gini-gini nih Allah akbar gue trap dua kali sisa 520 nggak cukup Pak nggak cukup sih lihat nih kan nggak cukup nih tuh kan Halo lowball lagi Astaga masalahnya itu sih subasa tuh harus banget lowball itu kurang banget sih kurang banget sih untuk sekarang ya kalau kita bicara untuk sekarang untuk memaksakan kalian harus banget pakai basah jujur menurut gua kurang tapi misalkan kalian itu memang iya tidak ada score lain gitu kan selain subasa ya silahkan sebenarnya tapi ketika kalian punya TS Dreamfest Astaga apa kan ada masih apa namanya eh ketika kalian punya tes Dreamfest biasanya udah punya scorer sih untuk sekarang subasa tidak seurgen itu karena ya mending pakai nah tuh deh kayak gini deh karena ya balik lagi si subasa itu seperti yang kalian tahu ya si subasa itu harus banget highball pertama habis itu eh dia itu punya haa chance maker yang mana chance maker itu juga seperti yang kalian tahu itu haa dari support sejati sih karena memang untuk support bagus banget itu haa ya jujur aja nah menurut gua seperti itu sih untuk subasa untuk sekarang itu akan lebih baik di alih fungsikan sebagai support dibandingkan sebagai shooter karena sebagai shooter terlalu sulit jujur aja kita coba lihat defensenya nanti ya Oke kita ya pakai nartu aja lah udah pusing udah pusing gua enggak 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 yang kecil banget gitu loh kecuali Misaki attacknya ya diversasi kurang ya tapi attacknya masih oke 80.000 lah lawan biru paling yang dibully sama galvan kalau dimit ya kalau galvan nya decide aman Pak aman sekali setelah luona mainnya harus kayak gitu kayaknya misakinya apa misakinya terobos kedepan terus balikin ke basah ah nyala kan harus main kayak gitu anjir ini harus ada misaki baru sih jujur aja ya jujur aja harus ada misaki baru kalau enggak ada misaki baru nggak bisa karena eh ya memang misaki Zewin bisa menang gitu kangen dengan dengan kalkulasinya yang cukup bagus dan juga ketika full power izinya nyala ketika nabak bener ya pastinya jadinya bisa dibilang upar banget ketika ngejut tapi memang susah Pak aktifasinya susah banget ini mirip banget ya bener-bener ngingetin gua sama namanya Delpy Delpy di bulan Juni itu dia adalah scorer pertama yang dikeluarin sama klub yang istilahnya bisa ngejar Genzo gitu loh nah tapi itu susahnya minta ampun kalian harus gagal dua kali goal gitu dua kali shoot harus gagal dulu gitu kan tentunya untuk sekali tentunya Nah kita lebih start defense nya ini nggak gue lebih baru ya Wow gede sih gede sih Iya support sih Pak support sih untuk sekarang sih support sih jujur jujur untuk sekarang support sih dia enggak cocok sih untuk jadi scorer sekarang sih jujur aja sih untuk sekarang sih gua kejauhan ya bro untuk sekarang apa namanya enggak cocok sih untuk jadi scorer sih dia sih jujur aja ya untuk sekarang enggak cocok Pak jadi scorer dia wancu pasin wancu sih kayaknya sih eh kenapa gua nggak itu ya lupa apa-apa eh basah jadikan support aja guys dia juga bisa DM jadi sangat-sangat membantu dimana sekarang itu kalian setahu sendiri kan ada dua manusia marking pertama itu adalah bahan berkejauhan awalnya pertama itu ada si kops yang pasti kuat banget dia pasti biasanya ngejaga sester ya habis itu ada awi jadi paling tidak nih kalau kalian pakai subasa jadi support pasti subasa dan sester yang dimark sedangkan yang lain itu akan bebas entah itu Sano entah itu rival segala macam itu pasti bebas gue yakin enggak pasti sih tapi gue cukup yakin mungkin mereka nggak mungkin dimark pasti ketika kalian punya basah dan juga punya sester ya pasti yang dimark antara dua itu ataupun dua-duanya gitu loh ya jadi menurut gue sih untuk sekarang untuk sekarang subasa lebih lebih cocok untuk dialih fungsikan sebagai support passing dribble tackle interceptnya gede banget jujur aja nah tapi tapi tetapinya nih ketika Misaki nanti datang bisa jadi ini subasa jadi scorer kita lihat aja Misakinya nanti akan seperti apa ya siapa tahu dia punya range enhance dia punya high bowler video jadi ya kita tunggu Misaki untuk subasa ya untuk subasa gua bilang bagus untuk support untuk shooter terlalu sulit pak jadi ya mungkin segitu dulu untuk video kali ini thank you banget udah menonton semoga kalian terlibur sampai jumpa di video makulah berikutnya bye bye